He's a producer Nah, Dimas Diacen dan Neutralis Dimanapun rekan-rekan berada Pasti sudah lama menunggu saya kembali Kehadirannya di Medsos Anda Nah, tetap Semangat, semoga selalu Menyertai rekan-rekan dan Dimas Diacen Kita akan Ngobrolin tentang Tempel, menempel Ya, seni tempelnya Keletan Siapa sih yang gak tau Yang namanya sticker fungsinya Kayak apa, seninya ada Seperti apa, nah teman-teman saya sudah Sudah ditemani sama Tiga gangster disini Hitam-hitam semua Eh, 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 lihat tuh, kamera Kameranya gak berbeda Nah, ya gitu ya Nah, tiga gangster disini Beliau-beliau ini datang ke studio Dengan membawa nama Rostit Apa itu Rostit? Rostit 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 Kemarin tuh, Mas Seno itu juga Beli daster ya Oh, yang kita yang tau ya Oke, kita selama 30 menit akan ngobrolin terkait dengan sticker dunianya seperti apa Cara buatnya bagaimana Tentu saja hanya di podcast Cetik geni Open Tapi sebelumnya Ini semua kita pakai pantai apa ini Masih kau Masih kau Ini sampein jawab yang cepet ya, Kak Mas ya Oke Aku mari nge sampein Dua Kata Tolong diambil salah satunya Ya Dipilih Siap Oke Mikir apa ngelamun Mikir Tumpang apa tinggi Tumpang Potong apa gunting Potong Naik atau turun Naik Gaduh apa rame Rame Jual apa beli Jual Motor apa mobil Mobil Gambar apa logo Logo Sulit apa rumit Rumit Warna apa warni Warna Warna Kita Warni 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 Gini, roasted itu sebenarnya ada di mana, kok anjel tenangnya? Stiker kan, dunia stiker, ini roasted sudah berapa lama bermain di dunia stiker ini? Siapa kan Mas? Kalau roasted sendiri itu bermain stiker sudah lama ya, cuma dikumpulkannya teman-teman, membentuk suatu organisasi roasted ini, itu dimulai dari 2018, kita baru mengadakan sosialisasi dari satu daerah ke daerah lain yang tinggal lepas dari kabupaten depan, seluruh. Jadi ada yang dari kecamatan, ada yang dari pelose-pelose pokoknya, kita sosialisasi. Jadi terkumpulnya itu 2018, kita baru bisa mengumpulkan eksis dan organisasi. Berarti roasted ini adalah kumpulan dari stikeris, itu penjual apa? Penjual dan pemasang stiker. Seluruh kabupaten depan. Khusus ya? Khusus. Yang ronggulawi? Iya. Mesti serangan yang ronggulawi. Mesti lewat. Binggir. Binggir kurapit takut. Nah, kumpulan-kumpulan ini, sudah melakukan apa saja ini? Roasted ini. Kalau ada banyak, ada beberapa kegiatan yang mesti kita lakukan. Biasanya itu tiap bulan sekali itu kita mengadakan pokoknya. Satu bulan sekali? Satu bulan sekali. Kalau pokoknya. Ya, di situ kita ngumpul-kumpul, terus ada arisan-nya juga, ada kegiatan sosialnya juga. Sampai ngumpul-ngumpul nggak maksud Pak Perkoro Arisan? Enggak. Biasanya kalau teman-teman temuk kangen istilahnya, temuk kangen-temuk kangen setiap satu bulan sekali. Dan di situ kan ada beberapa diskusi, Pak. Tentang keluhan-keluhan pemasangan atau ada produk baru. Keluar pemasangan? Jadi teknik kesulitan apapun, kita cerla bareng-bareng, kita buktikan juga, kita langsung praktek di situ juga. Sebenarnya ada jenis beberapa pemasangan itu, tekniknya itu, untuk masang stiker itu. Kan ada yang cili, ada yang gede. Yang gede paling, ini motor, mobil, gitu ya. Oh, mobil. Iya. Apa yang maksud Pak? Yang mobil tekniknya apa? Teknik mobil sebetulnya sih nggak sulit. Cuma kita butuh tim satu atau dua, terus untuk membantu pemasangan, dan banyak lo lebar. Tapi kalau sendirian itu sulit. Kan dan ini aku gimana, rambut takut. Iya, iya, iya. Iya, iya. Ada tim, Pak. Oh, iya. Kalau mobil, aku nge-dini. Nah, iya, pasti ada tim ya. Kalau untuk pemasangan itu, sebetulnya sama-sebetulnya. Dengan cat juga sama. Jadi, bukan hanya kita pasang saja, tapi perawatan juga harus ada. Jadi, Stiker yang sudah dipasang harus ada perawatan? Juga harus ada. Jadi, nggak sebanyak, nggak sebanyak seperti yang kita bayangkan. Tempel selesai, gitu. Mungkin kita butuh juga perawatan. Juga perawatan. Jadi, bahan juga masing-masing. Saya ingin mau lho. Ini masing-masing ini, apa dipanasi, nopo. Oh, iya. Pasti itu. Itu mesti nganggung? Putjan. Cerekek? Nggak harus pakai korek. Kita ada banyak pilihan yang pakai putjan bisa. Apa? Putjan. Pemanas. Oh, pemanas air drain. Iya, iya. Oke. Sama itu, apa namanya? Bahan yang kita pakai itu vinil, lah. Minim. Vinil. Iya. Jadi, vinil itu kita bisa ngerepas lagi. Kalau untuk yang fosfor. Oh, ada. Jenis-jenisnya juga ada. Nah, ini. Saya mulai. Ini jenis ini. Jenis vinil kalau? Fosfor. Fosfor. Kalau jenis vinil itu kayak apa? Vinil itu. Biasanya dibuat wreper. Wah. Apa ya? Kalau wreping itu kan mau untuk keseluruhan. Wrep. Nah, itu kan membungkus keseluruhan. Nah, biasanya dibuat untuk mobil, untuk motor-motor. Itu jenis-jenis vinil. Kalau biasanya yang fosfor itu biasanya dibuat untuk tulisan. Rambu-rambu, terus tulisan di rumah sakit, di kores. Banyak pokoknya. Jadi. Oke. Lebih tebel ya? Betul. Oke. Bukan lebih tebel, Pak. Biasanya itu daya rekatnya. Daya rekat juga. Daya rekat satu. Yang kedua kan ada efek fosfornya. Efek fosfor itu biasanya nyawa-nyawa. Kalau kena. Apa? Rambu. Karena penyilaran bisa nyawa. Itu yang dipakai untuk rambu atau untuk. Dan bahan-bahannya itu mesiono. Ada. Semua warna. Semua warna. Baik dari vinil maupun yang fosfor itu sama-sama memiliki warna yang sama juga. Bedanya kalau yang di, apa namanya, vinil itu kita bisa 3D. 3D? Ya, bisa cetak pakai, apa itu? Print. Ya, desain-desain 3D kita bisa pakai dengan print. Kayak gitu harganya lebih mahal, Pak. Maksudnya, sebetulnya. Tiga jenisnya. Kalau jenis printing, pakai tinta itu murah biasanya. Pakai tinta. Wah, ini banyak ya, Pak. Banyak ya, banyak ya. Banyak ya, banyak ya. Jadi ada sistem printing, ada sistem cutting. Sistem printing dan sistem cutting. Kalau di print itu berarti print biasa itu. Ya, betul. Kalau cutting itu berarti. Pak, itu satu. Pak, pemotongnya itu, Pak. Pemotong mesin, 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 mesin cutting. Mesin cutting-nya sendiri. Oke, 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 oke. Nah, kalau bikin kayak gitu, sehari bisa jadi nggak? Tergantung sih sebetulnya. Kalau pemesanan dengan menggunakan logo dan berbagai macam warna, itu nggak bisa kita capai satu hari. Biasanya kalau partai itu tergantung sebetulnya. Partai apa, Pak? Partai apa? Eh, musim nggak.... Kalau kita, bahasa kita, orang pesan itu kalau banyak, itu namanya partai. Lai apa? Kalau sedikit, itu ya pebijian lah. Oh, pejian. Harganya juga beda lah. Oh, oke. ya tadi kalau berarti partai lebih lama lebih lama ya lebih murah logonya sendiri bikin bisa bikin sendiri atau pesen atau gimana kita bisa menerima dari klien langsung pasien bisa juga mereka request pada kita itu iya berarti ada yang bisa bikin gambarnya ya betul Oh itu tergantung permintaan sih Oke minta eh pasien gimana kita buat ini ada yang pernah enggak bikin logo yang paling susah itu pernah apa gue biasanya rata-rata logo itu kan tiga warna sampai empat warna itu ada yang tujuh warna juga ada itu lebih sulit artinya berarti warna itu ketik itu sistem katingnya itu bikin susah itu harganya juga mahal ini bicara soal kating kalau minil sampai 100 warna berapa warna bisa tapi kalau kating bisa kita jadi gitu ya dia jatuhnya kalau semakin banyak warna semakin susah mereka juga kan susah juga ada pemasangan yang tadi yang belum itu pakai apa tadi hot gun terus pakai korek bisa korek bisa sing terus apalagi kepi kepi itu untuk apa ya korek bisa serius kompor gas iya bisa lpg itu lpg-lpg terus kalau pengen ngunturin itu itu cara masangnya itu yang tadi dibicarakan yang awal tadi itu kan berbagai macam seni itu gitu masangnya biasanya aku kok orang-orang yang lehiki masangnya kok orang-orang yang lpg-lpg akhir-akhir yang komplain akhir-akhir yang komplain kayak gitu 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 nah itu biar bisa rapi begitu ya disitulah ada roasted itu perlu kesabaran atau bagaimana kalau di roasted itu sering-sering-sering semacam itu Pak ada pemasangan yang agak sulit nanti temennya kalau ini tekniknya dari sini ini nggak usah pakai ini gitu ada tapi ada lho sing masang itu ya toh pengen Pak ini orang dipotoli ya toh iya iya aku udah dipotoli lah ada sing oh nggak usah pak ini sebenarnya ini sing penjualnya ngapusin apa opi yang gimana ya yang kualitasnya agak bagus sebenarnya nggak usah dicopoti kalau banyak pakai bahan si A itu bagus dijamin nggak nggak akan ngelupas tapi kalau banyak yang standar-standar orangnya nawar nawarnya itu banget yuk kita ikut hasilnya ya gitu oh gitu ya oh tergantung itu ya ada harga kita tergantung harga itu pertanyaan dari temen saya tapi kadang-kadang itu konsumen itu dia sudah ngelupas semua jadi sudah ngelupas apa namanya bodi kan kesukaannya pasien kan kesukaannya mereka juga kan pengennya pemasangan itu masuk sampai dalam lah kalau masuk sampai dalam itu fungsinya untuk dilepas bodi kalau dilepas bodi itu kita bisa masuk 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 tapi kalau nggak dilepas bodi kita nggak bisa disitulah kita ya kita melepas itu kan bisa biar bisa sampai masuk iya 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 Itu juga mempengaruhi harga Iya Oke Saya pernah melihat itu mobil yang Iya Katakanlah tentara kan Katakanlah Iya kan, ijone, ireng, karung, iku Iya Itu juga bisa bikin Bisa, bisa Itu dari, apa namanya, dibuat dari, apa, stikernya atau bagaimana ya? Itu ya dari stikernya Jadi itu kalau motif-motif tentara itu kita ada dua juga Satu vinyl, yang kedua cutting Kalau cutting, berarti kita kasih warna dasar dulu Baru kita tempel warna yang diinginkan Seperti cutting Nggak ngelupas itu ya? Nggak ngelupas itu Berarti kan ditimpa atau itu? Iya, kalau cutting ditimpa Tapi kalau vinyl, kita nggak langsung menyatu Jadi satu Oke Oh vinyl itu langsung jadi satu, warnanya ya itu? Iya, warnanya juga motifnya tentara Oke, oke, oke Kalau cutting nggak bisa, kita harus pakai dasar dulu Dasarnya warna apa dulu Baru kita masukin warna Nah, disitu baru Nah, kan, tapi kan bisa Masih bisa ngelupas tuh sebenarnya Bisa sih sebetulnya Makanya tadi Dari awal kita bilang Jangankan jet Stiker pun kita harus punya perawatan Gitu Nah, caranya merawat deh, gue Iya, paling nggak Nggak sering-sering kena matahari Iya, begitu Bukannya kalau kena matahari malah Itu awal Setelah pemasangan itu kita nggak Nggak Peralatannya cuma satu sih Nggak terlalu ke Kena matahari gitu aja Tapi kalau sudah berjalan Minggu, dua minggu Free kita Bebas Biasanya ngasih ini nggak Ngasih apa Garansi Garansi Terapa ya Paling lama kita pakai itu satu bulan ya Iya Tergantung juga Satu bulan Tergantung juga Apa ya pengalaman Buat teman-teman yang lebih satu bulan Jangan harap loh ya Satu bulan sih Iya Bangun Aku biasanya malah telung dino Oh Gitu gitu ya Iya, iya Hari-hari Ini pernah di podcast Iya, 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 iya Satu bulan ya Iya Terut Terkecuali juga ya cuaca lho ya Iya Oh kemarin itu saya ngelihat dong Serius beneran Di perempatan itu Sompel ngabe kayak gitu Oh Nah, ada yang gelembung Yang gelembung itu Picaranya Ngone koncoku malah suwek Serius Serius arah Serius arah itu ya Iku biaya caranya Glembung lho ya Oh kalau gitu Biasanya di selumpitan ini lho Iya Yang kayak gini Di Medan-Medan kayak Kayak siku-siku Gitu juga Gitu kan Gak usah di Medan Misalnya Iya Saya ada tekniknya khusus pak Oke Di apakan itu Ya pemasangan Teknik pemasangan yang pertama Yang pertama teknik pemasangan sebenernya Oh siapa Yang kedua Ada beberapa jenis bahan itu Yang perlu perlakuan khusus Oh kayak wanita Iya Iya Ada beberapa Perlakuan khusus untuk jenis-jenis bahan tertentu Kadang gini pak Sama Bahannya sama Tapi mereknya beda juga Beda lagi tekniknya Mereknya beda Beda Ya Tiap kali kalau ada produk baru gitu Nah itulah Baru temen-temen dari rosti tuh ngobrol Membicarakan hal-hal semacam itu Produk baru ya Banyak kan sekarang Banyak beda gitu Banyak beda Hmm Dan itu butuh Butuh teknik beda juga Jadi gak bisa dolor Ada gak kayak gitu Ada juga kayak gitu Ada Kalau yang bisa kalau bahan ini Kena matahari 2 bulan 3 bulan Udah 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 Ini orang masih melembung apa Diapa gitu Berarti 17 17 17 Nah kalau aku ke nyeblesnya terus pihak Gak susah Biasanya itu 17 nya lagi melembung Mbak Nah iya Nah itu melembungnya lagi di jublah Enak ngunuh Ini jenis jawab Dan kagel menanggung Aduh Iya Iya Berarti 17 Karena itu ada udaranya Ada udaranya Kalau umpamanya Apa Secublesannya Katakanlah Ada 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 Cacatnya begitu Tapi masih masa garansi Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Untuk teknik nyubles tadi Yang paling bagus pake otgar Jangan pake korek Hmm Jadi Ada caranya juga Ngelembung itu bukan Asal-asal kita jublah Selesai gitu Enggak Tapi memang kita butuh Pemanas juga Hmm Untuk kondisi melumbung itu Hmm Tergantung sih sebetulnya Dimana tempatnya melumbung Disitu kita tahu Oh kita pake korek Kita pake otgan Hmm Ya Kalau selemitan itu ya Gantung Kan panas Ya Panas Hahaha Hahaha Iya 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 Kalau Kalau pas Berarti pas Pas Kumpul-kumpul Ada bahan baru Begitu Ya Diobrol Biasanya ini Barang sing api Apa om Om Yang pertama Mesti mahal Oke Harga Iya Bedanya ini Kayak Paman ini iron putih Oh gitu Kita biasanya pake merek Merek tertentu Itu biasanya ada Kualitasnya Tersendiri Jadi kalau merek ini Berarti kualitasnya Pasti bagus Bagus itu dari sisi warna Sisi warna Sebileng Dari Banyak lah Untuk Kecerahan warna Juga padatan Pixelnya Juga itu biasanya Wadab gitu Oke Aku pitakon Kang Masenau Oh kok Jangan ngelom Hahaha Sampai ngerti Sing Kevlar ya Tau Ngerti Sing Kevlar ya Tau Itu kok wangil kita apa Nempeli wangil biasanya Gimana sih Sebuah Unok Gak iso Kama sebenra Serius Di bahan-bahan Sing kevlar ya Ikan Itu caranya Tapi bisa Ape Ada Gimana Ayo nyuntuk Gini Ah Oh Gimana Dim Tama Lampeng Gimana Gimana Itu pake Lampeng Tambahin kalau ngelihat bahan kevlar itu tahu 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 biasanya susah serius kalau di kayak gini nah ini meja kayak gini nih biasanya gampang lupas itu itu ada beberapa teknik yang satu pakai amplas jadi merusak medan jeruk itu biar halus yang kedua kita pakai tambahan ada yang khususnya mengeluarkan produk juga sih jadi dia mengeluarkan juga produk cairan untuk mengeratkan untuk itu kalau memang enggak pakai lemnya dan semua yang ada di depan bisa itu bisa bisa-bisa pakai gini Pak tapi nggak semuanya dan ada temen-temen itu lemnya mahal ya 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 lemnya mahal tapi ada ya ada untuk kualitas yang bagus-bagus ada tuban sedia yang lem itu ada banyak sedia oke bahan kevlar itu kalau di lem apa tadi yang jeruk apalagi kalau motor-motor sekarang itu kan pengennya agar tidak tidak gampang lah hajat itu biasanya kan ada ya itu tadi karena bahan yang kevlar itu kan macu gitu ya kan dilihat itu kan macu semua apaan 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 nah pernah ya pernah enggak ini ngating mobil pernah nggak nengdu ini tuban kating mobil gimana biara mobil iya bisa tiap hari itu yang model kating kok iya model kating full gitu iya tiap hari habis berapa macem-macem masih ya iya ada yang kisaran 4 jutaan ada yang kisaran 2 jutaan kalau kating mobil full gitu ya biasanya kita itu nggak nggak gitu sih kadang-kadang 1 bulan 2 kali kadang-kadang 1 kali gitu untuk yang body full bodi full karena jantuan harganya sudah mahal itu oke kata-kata tadi ada yang bilang 4 ya iya betul itu iya model jub sedang nah itu juga tergantung mobilnya biasanya yang 4 tadi 4 itu itu kurang Innova lah ya sedang Innova gitu kan juga gini pak ada beberapa bahan yang agak emang nah ada yang sekitar 8 jutaan masih ya ada yang 8 jutaan ada yang 12 jutaan ada yang 12 jutaan yang terbaru itu apa itu PPF atau apa itu yang digesek yang digesek dia nggak bekas ada itu namanya PPF namanya itu jenisnya bukan merknya ya jenisnya itu PPF itu pemasangan sekitar 15 jutaan ya iya satu mobil jadi dia itu tahan tekanan apapun tahan tahan nggak kotor ada efek daun talasnya jadi PPF ya PPF motor bisa bisa kalau mobil 15 kata-kata iya iya motor biro kira-kira iya lumayan lah di angka 12 jutaan mungkin iya bisa-bisa lebih sih iya itu use aksesoris Maha kalau pemasangan sih sebetulnya om seloh itu yang sering PPF itu pastinya dia itu kan faham betul tentang pemasangan itu alinya andi iya gak apa-apa yang ditanya sampai masang nyetikering berapa tahun aja nih mulai 2004 2004 rostit aja 2018 sampai nyetikering gak gupo terbentuknya kan berbari kan stikernya udah lama 2004 yang udah ada udah ada stikernya aku SD80 iya iya kan iya iya stikernya oh iya iya denger-denger pernah ini menangin lomba raja kontes pak pernah 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 dimana ini di Jogja di Jogja Lumajang Lumajang Banyuwangi Surabaya Surabaya sama di Keraten itu tahun berapa aja kemarin paling 2019 2019 COVID sebelum COVID sebelum COVID ada itu kayak apa kontesnya naik dari segi kontes itu dilihat dari motif motif warna kerapian kerapian oh ini yang pintar ya tadi iya terus pas pemenangkan yang ada di Jogja itu motor mobil atau apa motor 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 apa jenisnya scooby 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 itu scooby pakai cutting itu ndak green itu kan kelasnya kan sebetulnya kan itu acara ultahnya ninja cuman ultahnya ninja cuman semenang scooby kayak gini iya Ultahnya kan ninja ya kawasaki kan saya menang scooby iya 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 kok bisa itu loh orang-orang ninja dari scooby Kan disitu kan, setiap kontes kan banyak beran motor Ada yang Skupi, ada yang Ninja, ada yang Vario Cuman kan setiap kelas kan bebas Mau pakai Skupi, mau pakai Ninja, mau pakai Vario kan bebas Cuman tinggal curi Apa, pilih warnanya, pilih motifnya, pilih kerapian Idunya dapat dari mana waktu bikin cuttingnya? Warna dan lain-lain Dulu itu inspirasi dari teman-teman sih Awal mau ikut kontes itu Pembentukan Rock Street Ada acara dari Surabaya, diundang ke sana Atur tenang, inspirasi ini seperti, atur tenang Apa, 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 inspirasi ini Inspirasi ini Inspirasi ini Lihat dari teman-teman yang pernah waktu juara Kita lihatin, oh berarti ini mau terjadi Oh, sehingga gini, inspirasinya Warna ini Ya, ya, ya Terus? Akhirnya, dari situ Mempelajari Ya, mempelajari Bikin tema ini Warna ini Karena totop gas Oke Soko nyuntul Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ambil sekilas dari yang juara duluan Juga betul Karena apa Untuk menyatukan warna satu ke warna lain Itu kita butuh Cocokan penuh Jadi enggak asal nempel Gradasi warna Oh, udah bentar gradasi warnanya Dia anis betulnya itu Tapi dia sulit mengungkapkan Engungkapkan sulit Tak bisa dibayangkan dengan kata Ya, sudah dapat Ini dari sana ya 30 menit berarti kita sudah ini Nah, itu Ya, ini Langsung closing statement Apa ini? Mas Ju Mas Ju ya Closing statement Closing lah Gimana? Dua Dimas diajak dan neutralis Di sana Untuk rekan-rekan semua yang ada di Mana ini? Di mana-mana Di mana-mana Di mana-mana Gimana ya Gimana ya Kami Maksudnya Sebagai penjual Penjual stiker Dan untuk Pemahamannya seperti ini Kalau emang Rekan-rekan semua mau Kau nyetik-nyetik dulu Pastikan dulu Tempat dan orangnya Gitu Gitu Yang pertama kualitas kan Itu yang nomor satu Dan insya Allah Kalau yang ada Post-it Itu Ada lebih KPPS 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 Itu adalah Semacam organisasi Resmi Pemasang stiker Satu Indonesia Oh Ada singkatannya itu Pak Komunitas Penjual Dan Pemasang stiker KPPS Indonesia Bukan Asal-asal ini Kita kirain Kepolo 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 Oke 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 Dimas 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 Itulah dunia stiker ya Tidak hanya cuttingnya saja Penjualnya Dan Pemasangnya Harus diketahui Selain itu juga Bahan-bahannya Seperti apa Ada yang Vinil Tekniknya seperti apa Cutting atau seperti apa Semuanya harus Paham Tidak hanya bagi penjual Tapi bagi Pembeli Itu juga harus Paham Biar Bisa mendapatkan Apa ini Pelayanan yang bagus Mendapatkan Ya Hasil yang bagus Ya Itu Dari saya ya Ya Terima kasih Iya Dari Rostin Siap Dari Cetek Geni Siap Besok bisa datang lagi Semoga selalu sehat Amin 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 Baik Saya Denny Sutra Di sini Dan Narasumber Kita undur diri terlebih dahulu Besok kita ngobrol-ngobrol lagi di Podcast Cetek Geni Omad Yo Sampai jumpa lagi